ini kita samain oke ini juga akan bisa bergerak gitu ya oke ya kebiasaan saya supaya bisa lebih eye-catching saya biasanya ganti warna untuk yang skeleton saya biasanya pakai merah nanti untuk controller saya biasanya pakai yang warna kuning gitu ya udah nah ini dari samping terus kita lanjutin lagi untuk torso nya tetap dari samping gitu jadi untuk perut kurang lebih segini ya terus dada ini segini terus ke leher gitu ya jadi dari sini untuk perut terus dada terus pangka leher gitu ya terus di bawah leher ini batas rotasi kepala saya taruh di bawah telinga kalau mau naruh satu lagi silakan tapi controller jadi lebih banyak gitu ya kan kalau sudah terus terus ke kepala gitu ya nah ini begitu selesai saya enter nah selanjutnya ini yang paling simbol saya akan buat rahang rahang kalau bisa jangan langsung ke leher jadi kasih benar-benar dari pangkau rahang sampai tengah-tengah bijir bawah sampai dagu begitu dan next itu mata mata ada beberapa teknik tapi yang pasti kita mesti taruh dari titik tengah bola mata ini atau dari titik poros putaran atau eksis matanya biasanya saya naruh agak keluar biar kelihatan kalau ini sudah saya ke depan nah disini kita sambung dulu dari rahang ke leher gitu saya sudah itu mata saya mau tempatkan dia dari depan kurang lebih disini di tengah-tengah bola matanya sudah sudah itu saya duplicate pakai duplicate special ya ini yang harus ada duplicate input graph supaya apapun yang terkonek dengan dia itu juga ikut ke duplicate yang pertama saya reset setting dulu ini default terus aktifkan duplicating input graph ini jangan di drag kalau mau pas sama langsung aja X nya dibuat minus dia posisi pasti sama sudah itu kita balik ke perspektif ini saya hide dulu polygonnya kalau kita lihat ini ini dua-duanya saya select habis itu saya sambung ke batas leher saya tekan P supaya dia nyambung nah selanjutnya ini dari tulang perut ke pelvis saya sambung ini balik lagi supaya kelihatan seperti itu kalau ini sudah saya tampilin lagi semuanya supaya saya bisa create tangan gitu ya saya akan buat dari top karena arah sikunya harus apa namanya arah bendingnya arah ke belakang mayoritas gitu ya nah agak sedikit tricky karena kalau waktu kita buat join akan dibuat di titik origin otomatis akan ada di translate Y0 di bawah gitu dan problem lagi waktu kita mau buat ini itu bisa bentrok dengan join disini gitu ya jadi apa namanya kita bisa pakai cara yang salah satu cara kita bisa pakai locator terus di snap gitu atau kita bisa buat dari top tapi kita buat di belakangnya gitu ya nih misal misalnya kita buat ini kan bahunya disini pas kalau kita lihat kan pas banget bahu sama hips beda keluar sedikit aja gitu ini kan ini kan apa namanya hipsnya ada dalam sini ini disini ini disini ini kan itu apa bonggol shoulder bahunya disini saya mau buat disini aja gitu terus ini kalau disini kan cuma beda satu dari sini saya taruh disini terus ini gitu kan ini untuk pergelangan dan ini untuk telapak saya gak mau jauh-jauh telapaknya supaya waktu rotasi jarak rotasinya juga gak terlalu jauh udah gitu ya terus ini rotation rotationnya oke udah berarti tadi saya bilang dia pasti akan dikriati di titik origin gitu nah ini bonggolnya di sebelah sini ini saya tarik lagi terus saya coba dari top lagi kurang panjang jangan di break tapi di scale aja kalau ini sudah ini juga sedikit saya perlu jazz ini juga seperti itu biar biar kelihatan kalau ini jadi terlalu besar seperti tadi animation join size ini bisa di kecilin sehingga gak terlalu penuh nah habis itu dari bahu ini dari bahu sini kita perlu kita perlu kita perlu apa namanya kita perlu buat join dari tulang yang di depan apa tulang yang di dekat leher bawah gitu ya entah namanya apa saya agak lupa gitu terus ini biasanya kita taruh agak di depan ya 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 ada di sini taruh ke sini dulu baru taruh ke sini kayak gitu udah jangan lupa nah kalau ini sudah kita bisa mirror cuma kalau ini mirror jangan pakai orientation karena posisinya pas dan kita gak harus arah bendingnya pas gitu karena harus ke sebelah mirror close kalau ini sudah kalau ini sudah kalau ini sudah kita akan coba buat terima kasih Terima kasih.